Oke welcome back to my channel Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja teman-teman ya ini ada berita menarik terkait XRP teman-teman ya Tapi sebelumnya tetap Dior ya Dior on research gunakan uang anda sebijak-bijak mungkin ya Bukan berarti berita positif terus kalian langsung jor-joran juga ya Memang sih XRP tanpa ini ya Tanpa keraguan lah Kalau XRP kalau saya XRP itu tanpa keraguan Saya melihat XRP itu kayak Bitcoin kayak Ethereum ya Karena ya sekali lagi primadona para bank teman-teman ya Mungkin teman-teman masih ingat di beberapa tahun kemarin XRP jadi apa namanya Coin Challenge KTTG20 di Bali ya Dan dibahas juga teman-teman untuk di Jepang ya Di Expo Tokyo kalau nggak salah ya Nanti tahun 2025 XRP akan dipakai untuk seluruh bank yang ada di Jepang ya Oke biar nggak lama-lama ya kita langsung bahas aja teman-teman Seperti biasa kita update market dulu ya Ini bedara-dara ya marketnya merah semua teman-teman merah merona Dan kalau kita lihat yang di bawah-bawah teman-teman semua mengikuti dan ini terjadi keanehan Dan seperti yang pernah saya katakan di minggu kemarin ya Waspada karena kriptokras biasa yang masuk ya untuk short term itu banyak Terutama para gambler ya dan Benar saja terjadi teman-teman ya Setelah kemarin Ijo ya langsung di dump sama mereka Yang nyerok sebelumnya kira-kira gitu ya Tapi ini sangat signifikan sih Sangat kelihatan ya Kalau kita bilang ini retail yang menjual nggak mungkin ya Nggak mungkin Sekelas Bitcoin volumenya gede bisa digoyang 3,56% Ini wow ini ngeri ini mustahil Kalau yang lain mungkin bukan di dump tapi efek ya panic attack ya Padahal berita terbaru mengenai Binan dan apa namanya Binan SEC dan The Fed ya Itu positif ya itu bagus Tapi terjadi seperti ini ya inilah market inilah bursa Inilah dunia kripto welcome Oke Ada artikel ya yang saya retweet ya Kemarin di Twitter kalau saya nggak salah Jadi ada postingan dari Edo Farina XRP teman-teman Ini centang biru juga ya Dia mengatakan seperti ini ya Dia posting artikel sih ya Tapi dia masih sensor Jadi saya belum berani angkat secara penuh untuk berita ini ya Karena masih ada beberapa yang disensor disini Tapi ini memberikan clue yang sama seperti SBI ya Nanti saya bahas Oke jadi pemerintah Rusia menegaskan XRP telah dipilih ya Makalah oleh Atlantis Press berjudul Pengalaman digitalisasi blockchain asing dan Rusia Oleh bank sentral ya Oleh bank sentral Rusia ya Perusahaan keuangan dan teknologi ya Menyebutkan Ripple dan XRP ya lebih dari 10 kali Kira-kira seperti itu Intinya diterima untuk disana untuk bank sentral ya Dan bukan cuma itu teman-teman Saya sudah retweet juga ini kalau saya nggak salah Bentar ya Oke Nah yang ini ya Jadi SBI CEO Jadi CEO dari SBI teman-teman Dia mengatakan semua Setiap bank ya Every bank in Japan will use XRP Jadi setiap bank di Jepang akan menggunakan XRP di tahun 2025 Ini sangat-sangat potensial sekali untuk XRP menurut saya ya Oke itu kenapa saya akan bahas artikel ini ya teman-teman ya Disini ya makanya dari awal saya bilang Dior teman-teman ya Cari berita pembanding Bukan berarti saya bahas berita yang bagus Terus kalian langsung ikutan beli dan lain-lain Tapi ya sayang sih kalau kalian nggak punya XRP Kira-kira gitu ya Nggak usah banyak-banyak yang penting punya Oke XRP dalam akumulasi Pasar memperkirakan Pakar ya Pakar memperkirakan lonjakan tertinggi 9.600% menjadi 50 dolar Semoga saja teman-teman ya Jadi bayangin kalian punya 100 coin saja ya Sudah lumayan tuh ya Oke upaya menembus Upaya penembusan XRP mendapat tentangan keras Dari biris ya kemarin Aset melonjak ke level tertinggi 2 bulan Yaitu 0,56 dolar Sebelum menghadapi perlawanan sengit Dengan XRP Perlawanan sengit ya dengan XRP Sekarang kembali ke level 5 Dan sekarang anjolok sekitar hampir 5% Nah disini Seorang ahli grafik yang terampil Yang jago lah ya Dia menekankan bahwa itu masih dalam fase akumulasi Namun potensi rally ke wilayah yang dia sebut ya Ada Valhalla Dapat menghasilkan harga lebih tinggi ya Dan akhir itu bisa sebesar 50 dolar Menurut kalian gimana nih teman-teman ya Jadi si Air Greg ini Dia mengungkapkan hal ini sambil mengutip Temuan dari grafik XRP Pada kerangka waktu mingguan Atau time frame mingguan Dia analis pakai technical analysis ya Analis memanfaatkan indikator kode warna Untuk menilai pergerakan XRP Jadi dia sudah bikin technical analysis ya Sesuai dengan Yang dia buat Kira-kira seperti itu ya Dan ini kalian bisa cek langsung Di twitternya Ini bukan hoax atau fake ya Kalian bisa cek langsung Intinya dia Memperkirakan tertinggi itu 50 dolar teman-teman ya Untuk waktu dekat ya Ini bukan untuk selamanya Kalau untuk selamanya bakal lebih 50 dolar Khususnya indikator menampilkan 4 sinyal warna merah Kuning putih Oke ini technical analysis Oke disini XRP bisa menjadi 12 dolar Atau 50 dolar Di jangka panjang Terlepas dari catatan peringkatan ini Egreg menyeruti bahwa Masih ada potensi signifikan ya Bagi XRP Untuk melonjak ke ujung bawah Dari apa yang disebut Sebagai wilayah Valhalla Dia mencatat bahwa Pergerakan seperti itu Akan menandai gelombang 1 Ujung bawah Wilayah Valhalla Mewakili kisaran harga Antara 2 dolar 2,8 dolar Sampai 4,6 Disini jika XRP Berhasil mencapai level ini Investor dapat melihat Keuntungan yang signifikan Namun Egreg memperingatkan bahwa XRP dapat tergelincir ya Dari ujung bawah Wilayah Valhalla Dan terkolerasi Koreksi ya Ke harga 1 dolar Sebelum melakukan Rally yang jauh lebih besar Yang akan memulai Gelombang 3 ya Kalau untuk 1 dolar Saya rasa waktu dekat ya Kalau untuk jangka panjang Menurut saya ya Kalau menurut saya nih ya Kalau untuk jangka panjang XRP 12 dolar Atau 50 dolar Itu bisa lebih Teman-teman ya Bisa lebih Dengan Saya ambil acuan Dari penggunaan Semua bank Yang ada di Jepang Dan penggunaan Di bank sentral Di Rusia Ini akan semakin besar Menurut saya Akan melebihi 12 atau 50 dolar Karena ini Bisa dibilang ya XRP dari dulu itu Sudah jadi Government coin ya Jadi kantor-kantor Negara ya Pakai itu Bukan baru sekarang loh Teman-teman ya Bukan baru sekarang Bahkan dulu sempat gempar Ada negara yang membeli Minyak mentah Menggunakan XRP Di jaman itu ya Tapi belum ketat SEC nya Kira-kira seperti itu ya Tapi ya Apapun yang terjadi Sudah terjadi juga sekarang XRP akhirnya di Di hit ya Dipukul sama Apa namanya Sama SEC ya Jadi ya Kita tunggu ya Seperti apa Dan yang Yang memicu saya Untuk berpikir Ini akan terjadi ya XRP ini bakal naik Karena Cash nya ya Atau Apa ya Permasalahannya Dengan SEC itu Belum selesai Teman-teman ya Belum selesai Jadi Bayangin kalau sudah selesai Dan XRP menang Ini sudah 90% Berita bergulir XRP bakal menang Kalau dia bakal menang Otomatis dia akan Relisting lagi Di Coinbase Dan exchange-exchange Yang sudah Mendelis dia Jadi Kemungkinan 12 atau 50 Dollar Bahkan di jangka pendek Menurut saya Kalau untuk jangka panjang Saya yakin XRP bukan cuma di 50 Dollar Menurut kalian seperti apa Boleh drop komen teman-teman Semoga ini bermanfaat Semoga sehat dan sukses terus Buat kalian semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya